Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda keluarga penerima manfaat BKH dan BPNT Yang sudah cair dan belum cair bantuannya Ada informasi terbaru dan ini terkait Jadwal pencairan bantuan BKH tahap keempat Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Maupun jadwal pencairan BPNT tahap kelima Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Yang sebentar lagi proses pencairannya Ini dalam waktu dekat akan segera dicairkan oleh Kemensos Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Pencairan bantuan BKH dan BPNT Itu dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan proses pencairan bantuan BKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus di prediksi akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Kira-kira mulai cair di tanggal berapa Simak video ini sampai selesai Kemudian ada informasi kejutan Alhamdulillah banyak bersyukur bagi KPM PKH dengan kategori ini Karena uang PKH tahap keempat Anda besok Ini cairnya akan banyak sekali Jangan kaget tiba-tiba saldo masuknya bertambah Tidak disadari uang PKH tahap keempat Yang akan segera disalurkan Kira-kira kategori KPM PKH yang seperti apa Yang akan cair Uang PKH tahap keempatnya ini cair melimpah ruah banyak sekali Cair bertambah tersebut Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama ada informasi yang harus diketahui oleh semua KPM Dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima alokasi Juli dan Agustus Yang sebentar lagi proses pencairannya ini benar-benar akan segera disalurkan Ada informasi terbaru yang sudah ditunggu-tunggu Akan ada KPM PKH yang bersiap akan cair saldo PKH tahap keempatnya Alokasi Juli dan Agustus Uang PKH akan cair melimpah ruah Cairnya berlipat-lipat Senilai Rp333.000 Ditambah Rp500.000 Plus akan cair senilai Rp400.000 Cairnya berlipat-lipat Dan ini adalah khusus bagi KPM PKH Yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Yang di dalam keluarganya Ini memiliki komponen-komponen tertentu Karena aturan terbaru dari kemensos Satu keluarga yang berhak mendapatkan bantuan PKH Itu maksimal hanya untuk 4 komponen saja Maka jika dihitung dalam satu keluarga tersebut Ini jika memiliki satu komponen anak usia dini Umur 0-6 tahun Perlu diketahui komponen anak usia dini Ini akan menerima uang PKH-nya senilai Rp500.000 Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali Uang PKH tahap keempat Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Yang punya anak balita Itu akan cair senilai Rp500.000 Kemudian dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki komponen anak sekolah Yaitu anak SMA Khusus yang anak sekolahnya sudah masuk Datanya di data Dapodik Ini akan mendapatkan uang PKH-nya senilai Rp333.000 Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali KPM PKH ini Kemudian di dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki komponen satu lansia di dalam keluarganya Untuk kategori komponen lansia ini akan menerima Uang PKH tahap keempatnya besok Ini senilai Rp400.000 Dan jika ditotal semuanya Jika dalam satu keluarga tersebut Ini memiliki komponen satu anak usia dini Memiliki satu lansia Dan memiliki satu anak sekolah SMA Maka uang PKH tahap keempat besok Ini akan cair melimpah berlipat-lipat Senilai Rp1.233.000 Alhamdulillah bisa untuk menambah kebutuhan pokok Bagi KPM yang menunggu uang PKH tahap keempat disalurkan Alhamdulillah sekali lagi Siap-siap berlipat-lipat melimpah Bagi kategori KPM PKH Yang mempunyai komponen-komponen tersebut Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya